Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi di Materi Belajar Bersama Rumah Ceras Tanyumalai Dan Yayasan Pendidikan Cendekia Indonesia Kali ini kita kembali ke Materi Tes Karakteristik Pribadi Disini kami sudah Menyediakan beberapa soal Untuk pengerjaan awal Boleh di screenshot Atau di pause Lalu di screenshot Ini ada beberapa soal Ini soal berikutnya Silahkan di pause Kemudian di screenshot Baik Jika sudah Kita akan coba Bahas dari mulai soal nomor 1 Silahkan mungkin Jika ingin mengerjakan Terlebih dahulu Silahkan dikerjakan atau mau langsung Ke pembahasan Juga boleh ya Baik kita lanjutkan Untuk soal nomor 1 Anda sedang berjalan-jalan di taman Dan menemukan sebuah dompet Tergeletak di bawah bangku Anda memungutnya Dan menemukan bahwa dompet tersebut Berisi sejumlah uang tunai Kartu identitas Dan beberapa dokumen penting Situasi ini menghadirkan pilihan yang sulit Bagaimana Anda akan bertindak Nah mekanisme dalam tes karakteristik pribadi ini Sebenarnya Simpelnya Pembuat soal itu Membuat soal Menuangkan Suatu situasi atau fenomena Kedalam tulisan Dan kemudian Memberikan 5 respon Dari berbagai Kemungkinan respon Atau hal-hal yang mungkin Respon atas kejadian atau fenomena tersebut Maka diambil hanya 5 saja Dalam bentuk pilihan ABCDE Dan kita dituntut untuk Bisa Mencari Yang mana pilihan respon Yang bisa mendapatkan skor paling tinggi Yaitu skor 5 Nah Sehingga penting bagi kita Sebagai catatan di awal Untuk membayangkan Apa Yang diinformasikan oleh soal Jadi Kita bayangkan kejadiannya Lantas kemudian kita lihat Pada pilihan-pilihan tersebut Mana kira-kira yang paling tepat Nah disini Kalau diperhatikan Pilihan A Yaitu Anda mengambil uang Yang ada di dompet Dan membuang dompet tersebut Untuk menghindari keterlibatan Nah ini Mengambil uang Jelas bukan sesuatu yang Pas ya Untuk kita pilih Sehingga disini Ini Ini bukan Bukan yang bisa kita ambil ya Jadi ini kita Silang saja Sehingga ini tidak tepat Untuk dipilih Nah ini yang B juga Kita lihat ini Mengambil uang Jadi kita Pilihannya itu Orientasi kita itu Kan skor 5 Jadi gak perlu Ribet-ribet Memikirin yang mana Yang skor 4 Skor 3 Atau yang agak-agak benar Enggak ya Jadi tinggal buang-buang aja Ini jelek nih Jelek nih gitu Oke Yang C Anda memilih untuk Tidak mengambil apapun Dan melaporkan penumuan Anda Kepada tugas Taman Oke ya Ini lumayan ya Ini lumayan menjadi Referensi kita Pertimbangan kita Kemudian Anda mencari Tau mic dompet Melalui kartu identitasnya Dan membalikan Semua isinya Dengan utuh Nah ini juga Lumayan ya Nah ini kemudian Mengambil uang Yang ada di dompet Tapi kemudian Menyumbangkan jumlah Yang setara kepada amal Untuk merasa lebih baik Nah Jadi misalnya Dompet itu ada Ada 100 ribu gitu ya Diambil 50 ribu Lalu 50 ribunya Disumbangkan Nah itu Enggak benar juga ya Nah jadi ada dua Maka Kita harus melihat bahwa Dalam Kondisi TKP Kita lihat Di opsi-opsi ini Kalau kalian perhatikan Kalau teman-teman perhatikan Ini ada kata Dan Kemudian ada Kata namun Kemudian ada Kata dan lagi Disini Kemudian ada lagi Dan juga Disini Kemudian juga Menyumbangkan Nah ini juga Ada dua Artinya apa Ketika ada penghubung Maka ada dua Kalimat Ada dua Situasi yang Dijelaskan Kita lihat Di pilihan A Membuang Mengambil dan Membuang Dua-duanya buruk Yang B Mengambil Namun Namun Yang keduanya Dia tidak merasa nyaman Dengan tindakan tersebut Nah ini kan Jelas Apa namanya Pilihan pertamanya Atau situasi pertamanya Mengambil uang Ya Mengambil uang Yang buruk Kemudian yang kedua Yang kedua dilanjutkan Merasa tidak nyaman Berarti sesuatu yang positif Nah maka Kalau kita Hitung-hitungan skor Maka ini ada dua tindakan Ini skornya 0-0 Gitu ya Ini 0-1 Gitu ya Nah anda milih Untuk tidak mengambil Dan Maka ini 1 plus 1 Gitu ya Nah ini 1 plus 1 Kemudian yang D Nah Dan mengembalikan 1 plus 1 Lagi Gitu ya Yang E Dan Mengunyumbangkan Berarti 0-1 Sama kayak yang D Tadi Jadi Ada Bisa kita lihat disini kan Maka ini Kalau di Diskorin Udah dua Ini dua Nah maka kita pilih Mana yang lebih baik lagi Gitu kan Maka pada skor B D Itu ada tambahan Satu lagi Yang membuat dia benar Yaitu Mengembalikan Semua isinya Dengan utuh Dengan cara Bagaimana Mencari tahu Pemilik dompet Nah jadi ada effort Disitu ya Menunjukkan Usaha dia Untuk tindakan tersebut Oke Berarti ini Jawabannya itu Skor 5 nya Itu adalah Si D ya Sini skor 5 nya Itu si D Nah Kita lanjutkan Ke soal berikutnya Untuk skor 4-3-2-1 nya Ya bisa dilihat lah Ini C nya Kemungkinan 4 Kemudian skor 3-2-1 nya Tinggal kita A-B-E itu Antara mereka Itu lah ya Jadi kita fokus Ke skor 5 Ataupun 4 Lebih baiknya 5 Jadi Sedalam Ujian SKD itu Kan Jumlah skornya itu Jumlah soalnya itu 35 35 TU 30 TWK 45 TKP Dengan waktu pengerjaan itu Diberikan 100 menit 110 soal Jadi kalau TKP itu Kalau dia Perseng grade nya itu 166 Perseng grade nya itu 166 Maka Tentu diharapkan Untuk amannya Ya kan Tinggal 166 ini Kita bagi 5 Nah supaya aman Gitu kan Jadi kalau udah Kalau udah Begitu Maka Soal-soal lainnya itu Bisa Bisa ngikut Istilahnya ya Bisa ngikut Jadi gak mesti Semua dapat skor 5 Tapi Skor-skor awalnya itu Harus banyak yang Nilainya itu 5 Oke Kita lanjutkan Di soal Kedua ini Anda bekerja dalam tim proyek Yang memiliki tengah waktu Yang ketat Salah satu anggota tim Anda Mengalami kesulitan Dan minta Anda untuk Membantunya Menyelesaikan tugas Namun Anda juga Memiliki pekerjaan yang Harus diselesaikan Bagaimana Bagaimana kita Bagaimana Kira-kira Kita Menyikapi ini Ya Bagaimana kita Menyikapi ini Nah Jadi kalau kita Ada diberikan tugas Ya kan Sementara ada Anggota yang Butuhkan juga Bantuan Jadi Bagaimana Cara kita Mengelola Hal ini ya Oke Yang pertama Pilihan A Responnya Dia berikan Anda membantu Anggota tim tersebut Dengan penutang jawab Dan Menjaga komitmen Anda terhadap tim Oke Yang B Anda menolak Bantu anggota tim tersebut Karena Anda merasa sibuk Dengan tugas Anda tersendiri Yang C Membantu anggota tim tersebut Tapi merasa kesal Karena harus mengalihkan perhatian Dari tugas Anda Yang D Berbicara dengan anggota tim Lainnya untuk mencari solusi bersama Yang E Menawarkan saran tingkat Nah Kita lihat ya Perhatikan yang mana yang harus kita Eliminasi terus ya Nah Eliminasi terus Yang jelas ini Menolak Membantu Kemudian ada kata-kata Kalau udah ada Kata-kata yang negatif Misalnya ini Merasa kesal Ya kan Nah itu udah jelas Bukan pilihan Nah kan kita buang aja nih Nih Kita buang Nah kita buang ya Nah kemudian mana lagi Yang bisa kita buang Ini dia minta Anda Selesai bersama Anda matuh Untuk jawab Nah ini bagus ya Penuh tanggung jawab Dan menjaga Komitmen Jadi Skornya itu Satu plus satu Kayak tadi itu ya Kalau yang ini tadi Menolak Menolak Sibuk dengan tugas sendiri Ini Nol plus satu Mungkin Atau Nol plus nol Nah ini Membuat Anggota tim Nah ini Satu plus nol Ada dua tindakan Di suatu situasi Bicara Mencari solusi bersama Untuk Nah ini bisa Satu plus satu Maka Anda menawarkan Sangat singkat Dan berharap Dia menyelesaikan tugas sendiri Ini satu plus Ini sebenarnya Bisa satu Tapi kita kategorikan nol aja Biar gampang penilaian kita Maka tinggal A atau D Maka yang membuat Salah satunya Lebih baik dari yang lain Yaitu Pada kata-kata Ini dua-duanya plus Sementara yang tadi Anda berbicara Berbicara ya Dan mencari solusi tim Mencari solusi bersama Jadi disini skornya Yang benar itu Si A itu Skornya 5 Nah itu ya Untuk soal kita yang ini Nah kita lanjutkan Soal berikutnya Oke Perhatikan Tim untuk proyek penting Suatu hari melakukan Salah satu anggota tim Memalsukan data ya Dalam laporan proyek Agar proyek tersebut Terlihat lebih sukses Nah jadi bagaimana itu Memalsukan data Nah jadi respon kita Sikap kita seperti apa Ya Nah Supaya dia gini Sebenarnya kerjaannya itu Kurang begitu bagus Lantas karena ingin bagus Dibuat-buat gitu mungkin Atau datanya Dipalsukan lah Supaya jadi kelihatan Lebih bagus gitu ya Lebih jadi sukses Nah kita lihat Opsinya Anda melaporkan Kecurangan Pada atasan Nah ini udah sangat jelas ya Ini cukup clear ya Jadi ini A ini udah sangat clear ini Ini bisa kemungkinan 5 atau 4 Nah yang B ini Anda milih Tidak ikut campur Nah ini Ini salah ini Tidak ikut campur Jadi kita membiarkan Membiarkan Jadi kalau mau kita scoring Ini 1 Eh sorry 0 plus Tidak ingin mendapat masalah Ini bisa lah 1 ya Yang C Anda mendekati anggota tim Tanya padanya Tentang perbedaan itu apa Pertanyaan seperti itu Tapi Ya so far Tidak ada yang salah Dari tindakan ini ya Walaupun ya Tidak ada untuk apa gitu ya Yang D Bicara Apakah mereka Namun tidak mengambil langkah Lebih lanjut Nah ini Ini Tidak bisa ini Jelas ini Bisa 1 plus 0 Nilainya ya Kemudian Sikap Atau respon berikutnya Kita lihat Anda mencari tahu alasan Sebelum membuat keputusan Nah ini lumayan lah Ini bisa 1 plus 1 Tapi paling jelas Paling clear itu A ya Skornya 5 Nah kita lanjut Untuk soal berikutnya Saat Pengemudi Jandrayas Kita jadi saksi Ada kecelakaan Nah bagaimana kita itu Situasinya itu Seperti apa Kita merespon Dan menanggapinya Yang pertama ada Anda terus melaju Tanpa memberikan perhatian Nah ini Sama kayak di atas tadi ya Terus melaju Tanpa memberikan perhatian Nah ini kurang lah ya Kurang Kurang skornya ini Nah ini yang B Berhentikan mobil Lihat apakah Hana Ini lumayan ya Lumayan Ini bisa 5 atau 4 Ini skornya Ini sangat bagus Yang B Yang C Mengambil topon Merekam Untuk tujuan pribadi Nah untuk tujuan pribadi Ini salah ya Ini salah Jelas Bukan sesuatu yang bagus Kemudian Anda berhenti sejenak Tetapi melaju ke perjalanan Setelah Anda tidak merasa memiliki Keterlibatan Nah ini tidak bisa ya Jelas Bukan sesuatu untuk kita pilih Mencatat informasi Nah ini juga bagus Ini 5 atau 4 Maka yang lebih tepat adalah Ini E Maka ini skornya 5 Ini ya Si E Oke kita lanjut Soal berikutnya Nah proyek sekolah Kesulitan kontribusi Tidak dapat kontribusi Banyak anggota tim Bagaimana ya Nah ini biasa lah ya Di sekolah Mungkin ada yang kerja Ada yang enggak gitu Tapi bagaimana cara kita Memanagenya sebagai Anggota tim Sebagai anggota tim Eh bukan Ini lebih ke kita Yang tidak banyak Kontribusi Kita yang tidak banyak Kontribusi Nah ini kita cuek Anda tidak peduli Ini udah Jelas nih Enggak usah diambil Yang begini-begini Ya salah Nah memutuskan untuk Laporkan Itu hasil Tindakan tepat Nah ini bisa nih 5 atau 4 Nah yang C Milih bicara secara pribadi Menawarkan bantuan Ini juga lumayan ya 5-4 Menggantikan peran Anggota tim tersebut Dan menghindari Keterlambatan proyek Ini lumayan Tapi Maknanya cukup Konotatif Artinya kita Kerja sendiri Ngambil alih gitu ya Nah Ngambil alih Ini Bukan opsi juga Untuk dipilih Anda mengeluh Mengeluh ya Kalau sudah ada Kata-kata negatif Sudahlah itu Enggak usah diambil ya Jadi yang lebih tepat Antara B atau C Adalah si C Ini skornya 5 Karena dia Mengambil langkah Yang paling bijaksana Untuk diambil Nah Di Program Belajar Kedinasan dan CPNS Rumah Cerah Senjung Balai Itu kita Merangkum Lebih kurang Ada 150 Langkah Dalam Yang harus kita perhatikan Dalam mengerjakan Tes karakteristik Pribadi Dimana dalam tes Karakteristik Pribadi ini Memiliki Topik Yang cukup banyak Yang relevan Dengan mengukur Kinerja Atau karakter Pribadi Seseorang Yang relevan Terhadap Dunia kerja Ataupun Dunia pelayanan Layanan Pemerintahan Gitu ya Nah jadi Seperti itu Nah nanti di 150 Langkah Atau Tahap-tahap Tersebut Bisa teman-teman Lihat bagaimana Cara kita Untuk mengerjakannya Ini secara efektif Misalnya Termasuk dengan Langkah eliminasi Yang dari tadi Kita sudah Terakan Atau kita buat Gitu ya Langkah eliminasi Tersebut Nah kita lanjutkan Untuk soal Berikutnya Ya soal berikutnya Saat anda Belanja di toko Kasih tidak sengaja Memberikan kembalian Nah ini gimana nih Ya Kita belanja Kemudian Kembaliannya Berlebih Gitu ya Apa yang harus Apa Respon kita Apa sikap kita Dan bagaimana Cara kita menanggapinya Yang pertama Itu Menyimpan Jelas bukan ya Menyimpan Untuk menganggapinya Sebagai keberuntungan Rezeki anak soleh Katanya Ini salah ya Salah Beritahu kasir Nah ini Sangat tepat ya Ini sangat tepat ini Ini lima atau empatnya Disini nih mungkin Salah B ini Anda berbicara Pada teman atau Tersaran Untuk apa Jauh banget ya Ya gak usah Yang begini-gini Gak usah lagi Harus langsung Langsung Memutuskan Anda menyimpan Aduh Menyimpan Masa menyimpan Maka ini Tinggal E Memutuskan Menyumbangkan Menyumbangkan Juga bukan Jadi Valid Hanya B Yang positif Disini Yang bisa kita ambil Oke Kita lanjut Jadi ini tadi E nya juga Salah ya Tidak tepat Kemudian Menyimpan juga Tidak tepat Oke Kita lanjut Disini Ada informasi Akses Ke informasi Rahasia Kita rilis Produk baru Jadi ada saingan Teman anda Di perusahaan lain Yang kira-kira Nanya Tapi kita disini Bekerja ya Bukan yang punya Perusahaan ya Anda memberitahu Ini gak etis Tidak etis Jadi tindakan ini Tidak etis Memberitahu Nah Menolak Memberikan Tapi merasa Tergoda Jadi kalau tadi Skor-skor tadi Kita buat sistemnya ya Ini udah Ini udah Nol banget Ini menolak Satu Ini udah Nol Jadi Udah minus Dia Satu Minus satu Gitu ya Anda Berikan teman anda Membocorkan rahasia Ingatkan Berikan banyak orang Ingatkan Oke Bisa ya Lima atau empatnya Mungkin disini Mengabaikan situasi ini Dan tidak terlibat Dalam tindakan apapun Ini juga Cukup benar Tapi Tapi Ibaratnya Hanya plusnya Hanya satu Gitu ya Jangan informasi Tersebut Komitmen etis Nah ini jelas Kompleksitas Dan penjelasannya Itu ada skor Lima nya disini Jadi pilihannya itu Skor tertingginya Ada di opsi E Kita masuk ke Soal berikutnya Nah bekerja Proyek kelompok Kompetitif Kompetitif itu Ya ibaratnya Mencari yang terbaik Sangat-sangat Kompetitif Salah satu Anggota kelompok lain Yang mengajukan ide Yang sangat baik Tersebut Ada mana Bisa mengklaim Nah jadi Ada orang Teman di kelompok kita Nah saya ada ide Begini Lantas kemudian Kita pikir Ini kayaknya bisa jadi ide Gini Nah jadi Seperti itu ya Jadi ide kita Gitu ya Nah ini curi ide Udah jelas salah Dilema Karena ingin mengklaim Masa dilema lagi Jangan harus dilema Gitu ya Kemudian Ini berbicara Ini bisa ya Yang C ini Bisa ini Lima atau empat Karena Malah diputuskan Memberikan penghargaan Pada yang berkontribusi Pada ide tersebut Oke Yang E Yang D Anda milih Tidak mengambil Karena itu Ide Anda Ini juga Cukup positif Jadi ini bisa Plus satu Ini berdiskusi Mencari cara Mengembangkan ide tersebut Bersama-sama Nah Maka yang paling tepat Disini adalah Ini skornya Lima Jadi kalau mau diurutkan Ini bisa empat Ini bisa tiga Jadi skor tertingginya C Oke ya Kita lanjut Soal berikutnya Anda menyadari Bahwa Ada seorang teman Pesuati Merlukan seorang Untuk bicara Namun Anda Sedang sibuk Jadi ada Teman kita lagi Galau lah ya Ceritanya Lagi Ada pikiran Nah Kemudian Kita sibuk Dan agak Males sebenarnya Gitu ya Untuk Untuk mendengarkan Masalahnya Tapi tindakan kita Itu bagaimana Nah kita lihat Disini Ini bagus ya Yang A ini Ini udah jelas Mengajak teman Anda Berbicara Memberikan perhatian Sepenuhnya Mencoba membantu Ini bagus ini Jadi ini lima empatnya Mungkin disini Kemudian Anda Mengapikan masalah Ini Jangan dong Gak boleh gitu ya Anda mendengarkan teman Tapi tidak Memberikan perhatian Sepenuhnya Ini juga kurang Maka ini kurang Ini kurang Anda memberikan saran Untuk mencari bantuan Orang lain Malah mencari bantuan Orang lain Jadi Ini kita eliminasi aja Buang Yang mana yang kira-kira Nah ini bisa Menyelesaikan pekerjaan Anda Dulu Mendekati teman Memberikan perhatian Nah ini bisa Menempat Tapi saya lebih Cenderung Memberikan skor lima Itu pada pilihan A Maka ini Ampat skornya Jadi jawabannya A ya Oke Kita lanjut Soal berikutnya Anda Diberi kesempatan Untuk mengoreksi Pekerjaan Teman Anda Yang akan Dinilai oleh dosen Teman Anda Meminta Anda Untuk memberikan Beberapa koreksi Palsu Yang akan Membantu Meningkatkan Nilai pekerja Jadi disuruh Memeriksa Lantas kemudian Sama temannya Kasih nilai yang bagus Ya aku ya Tolong gitu ya Misalnya Nah Jadi Maka kita Menanggapinya Atau kita Melapukannya Bagaimana Situasi ini Maka kita Lihat Ini jelas Bukan yang Untuk dilakukan Malah kita Kerjakan pula Yang dia mau Nah kemudian Memberikan Beberapa Koreksi palsu Beberapa Tapi tetap Tidak boleh Nah Koreksi palsu Nah ini juga Nah ini menolak Menawarkan Mahami materi Ini bagus ya Jadi skor Tertingginya itu Ada di D Kemudian E yang terakhir Nah jadi Itu ada Beberapa soal kita Yang sudah Saya cantumkan disini Jadi teman-teman Di Peserta Belajar Bimbingan belajar Rumah Cerasa Jumbalai Dapat Membahas-bahas ulang Soal-soal yang kami Upload disini Dan juga bisa Memeriksa Bagaimana Cara Langkah-langkah Pengerjaan yang efektif Nah bagi teman-teman Yang ingin Mendaftar di Bimbel Rumah Cerasa Jumbalai Dapat menghubungi kami Di 0852 7004 6434 Kemudian teman-teman Yang ingin belajar Via online Juga bisa Melalui Kontak kami tadi Silahkan Silahkan Dicek informasinya Untuk persiapan Seleksi CPNS Tahun 2023 Dan 2024 Saya rasa Demikian dulu Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati